Persija Jakarta Persija Jakarta akhiri tren negatif dengan pesta gol kegawang Persikabo Menghadapi Persikabo, Macan Kemayoran menang 4-0 Pada pertandingan pekan ke-30 yang dihelat di Stadion Kopiang Sudjana Persija yang butuh kemenangan bermain menyerang sejak menit awal Persija mampu memecahkan kebuntuan pada menit ke-22 Kemelut pun terjadi dan Irvan tak membuang waktu untuk menyontek bola kegawang Fadil Sekaligus membawa Persija memimpin 1-0 Persija terus menekan pertahanan Persikabo Tapi belum bisa menambah gol di sisa babak pertama Pada babak kedua, Persija lebih agresif untuk mencari gol Hasilnya, di menit ke-62, mereka mendapat hadiah penalti Menyusul handsball pemain Persikabo Konate mengeksekusinya dengan baik Untuk membuat timnya memimpin 2-0 Hanya selang 5 menit, Persija membuat skor jadi 3-0 Tauve Gidayat memberikan umpan terukur yang diselesaikan oleh makan Konate Persija akhirnya menutup laga dengan skor 4-0 Setelah Brad Fatari mencetak gol di menit ke-91 Fatari menerima umpan silang Osvaldo Hai Di kotak penalti dan menjebol gawang Persikabo Kemenangan ini sekaligus menyudahi tren 3 kekalahan beruntun Persija Jakarta Mereka tetap berada di posisi ke-7 kelas main Liga 1 2021 Dengan 41 poin dari 30 laga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya